Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Lungkapan ini mungkin layak disematkan kepada striker Persita Tanggerang, Denal Arif. Bagaimana tidak, bersama Persita di Liga ke-9, Arif pernah menjadi sosok striker yang berbahaya dengan torehan 15 gol. Bahkan saat bersama Persita pula, mantan pemain persigar Garut ini hampir meraih gelar kampiun di musim 2002-2003 dan masuk squad team nasional. Lalu kenapa di musim ini, Arif bersudara? Menyalahkan, tidak mau menyalahkan dan tidak mau cari kambing hitam, mungkin dari faktor pendukung teman-teman. Tidak semuanya teman-teman mendukung semua. Mungkin hal pribadi saya kali ya, yang harus bergiat lagi untuk latihan. Umbahan strategi dari seorang Benidoro kepada pelatih baru dianggap Arif menjadi kendala utama. Pasalnya dalam skema baru tersebut, tidak dibarengi dengan sosok penyuklai bola seperti Carlos de Melo yang memanjakan Arif dan Ilham Kalabemi masih melatih. Kalau dulu kan, kalau dulu kan saya sama Ilham gitu kan, turun ke perempat lapangan gitu kan, kita gak pernah turun sampai ke bawah gitu loh, kalau dulu. Jadi kita di dua itu depan, depan nunggu bola dari ya Carlos kan, Carlos tahu kan kita, ohnya kasih daerah, minta daerah gitu. Kalau menurut saat ini kayaknya gimana ya, kita tuh pengen yang semacam begitu gitu loh, main tuh kita sebenernya pengen semacam begitu. Arif juga melihat ada masalah lain yang membuat dirinya sulit bangkit. Dia menunjuk kinerja limitnya Persita yang kurang mampu melayani duet dirinya dengan Ilham. Konsistensi juga menjadi alasan Arif kenapa dirinya sulit bersaing dengan striker lain di jajaran top scorer. Seperti tadi, mungkin tipe Epala kali ya, tipe Epala bukan, ya bukan tipe penuklai kali ya, tipe-nya dia hanya perusak, perusak, isinya perusak, konsentrasi lawan. Dan Ortus juga sama tipe perusak, jadi, dan apa ya, dia tipe perusak, terus dia lebih contong, misalnya, meluri menyerangnya, sangat tinggi gitu loh. Sebagai pribadi, Arif memang tidak merasa ada tekanan berlebihan saat gagal memberikan kemenangan, tapi sebagai seseorang yang menjunjung profesionalisme, Arif merasa bertanggung jawab atas terjunya prestasi Persita. Ada sih, saya pribadi juga ingin misalnya menciptakan sebuah gol demi kemenangan tim gitu ya, tapi, hmm, gimana ya, situasinya mungkin kadang tidak menentu buat saya menentu tak gol gitu ya. Namun ambisi Arif tidak sampai di situ. Sebagai pemain muda, dirinya yakin dapat kembali berprestasi dan mengangkat Persita ke papan atas, Rusin mendatang. Insya Allah ya bisa, mudah-mudahan gitu, sepertangga saya bisa menyelamatkan tim yang lagi kritis gitu loh ya, untuk bisa bertahan di visi utama. Dan kedekannya, mudah-mudahan gitu loh, kalau memang, saya masih dipertahankan disini, saya mungkin ingin memberikan yang terbaik gitu loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!